Selamat datang di channel KuroTaka Ibuzio, channel yang beri sibuk di video tentang teman-teman tingkat tentang youtube dan juga jika kesulitan mencari channel saya, tulis aja KuroTaka UROTAKA nanti aku langsung mencari channel saya, tulis aja KuroTaka, terus bagaimana kembali atas di video saya yang ke-2114 ini, saya akan membahas soal turunan ya nah, soalnya seperti ini, langsung saja kita bahas nah, untuk mengerjakan soal tersebut, teman-teman saran saya kuasai 5 rumus ini gitu ya nah, dari 5 rumus ini nanti harus dipilih salah satu yang bisa dipakai gitu ya kita mulai dari ini ya, yang ditanyakan kan turunan pertama ya jadi itu aksen X nah, kita mulai dari ini ya, 3X pangkat 3 kita pilih diantara 5 rumus ini yang bisa dipakai mana nah, misalkan pertama ini C ya, tidak ada X-nya, berarti tidak bisa dipakai yang kedua ini X, tidak ada pangkatnya ya berarti tidak bisa dipakai karena ini ada pangkatnya yang ketiga ada AX, yang ini tidak ada pangkatnya padahal ini ada, berarti tidak bisa dipakai yang keempat, nah, ada pangkatnya tapi ini ada koefisiennya, berarti ini tidak bisa dipakai yang bisa dipakai adalah rumus ke 5 ya karena ini, angka X pangkat angka X pangkat nah, rumus yang bisa dipakai adalah rumus ke 5 nah, hasilnya adalah AN, berarti koefisien dikalikan pangkat AN, berarti koefisien dikalikan pangkat berarti 9 ya hasil kalinya, kemudian X berarti 9X pangkatnya dikurangi 1 ya 3 kurangi 1 berarti 2 berarti 9X kuadrat saya ulang lagi, 9 dari 3 kali 3 ya, 9 kemudian X tetap tulis X pangkatnya berkurang 1, yaitu 2 kemudian ini min tetap tulis min nah, sama seperti tadi ini ada angka, ada X, ada koefisien berarti rumus yang dipakai rumus ke 5 lagi ya nah, berarti caranya sama seperti tadi ini ya AN itu artinya dikalikan ya sama seperti tadi kalau tadi 3 kali 3 artinya hasilnya 9 kalau ini 6 kali 2 berarti 12 ya 12X nah, pangkatnya tidak ada kenapa tidak ada? nah, pangkatnya kan harusnya berkurang 1 ya 3 kurangi 1 kan jadi 2 ini 2 dikurangi 1 kan habis hasil sisa 1 ya 3 kurangi 1 kan 1 pangkat 1 itu tidak usah ditulis seperti itu selanjutnya tambah 3 3 itu rumus yang bisa dipakai adalah rumus yang pertama ya, yaitu C konstanta ya, angka nah, hasilnya 0 berarti 0 itu abekan saja kalau disini ada selain 0 0 nya itu abekan saja gitu nah, berarti jawaban akhirnya adalah ini 9 X kuadrat min 12 X gitu ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi video ini jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham materi ini termasuk materi yang paling dasar ya jadi harus bisa dipahami jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang terdiri sebagai manusia biasa berumak lumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga berikan komentar tangkapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai